Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Jalan Travel ID oke teman-teman jadi kali ini aku kedatangan paket ya ini sebenarnya aku beli di Tokopedia cuma yang datang ini dusnya dari Shopee ya mungkin yaitu ada dusnya mungkin yang ini ya tapi nggak masalah yang penting isinya Oke kita langsung buka aja jadi aku beli karena memang HP yang lama ini ini rusak jadi mau nggak mau aku harus beli HP lagi HP yang lama itu Redmi Note 8 yang biasa ya bukan yang Pro hanya aku putusin kali ini aku akan unboxing sebuah handphone dari merk Xiaomi juga merk Xiaomi lagi ya ini Redmi Note 10 Pro dengan varian RAM yang 8GB internalnya 128 ini adalah kemasannya ya langsung buka aja kayaknya untuk kemasannya masih baru ya belum dibuka masih new jadi ini adalah handphone yang lama nih apa namanya ngangak ya ini ya angkat baterainya tuh hamil ini masih bisa dipakai sih cuman ini kalau buat nelpon mati sendiri ini udah ngangkat banget nih mungkin harus ganti baterai cuman aku nggak bisa ngantinya ya mungkin kapan-kapan deh ya aku langsung buka aja untuk handphone nya ini di sini kita bisa lihat yang kemasan dusnya dapat berapa varian warna disini di sini aku beli yang warna grey agak hitam-hitamannya kalau aku lihat di gambarnya oke di sini kita dapat kejelasan kameranya tuh 108MP dengan frame lightnya tuh 120 lahirnya AMOLED udah Qualcomm Snapdragon 32G ya terus ada fast charging juga 33 Watt ini on k3 18G ini aku langsung buka aja sebenernya ini kalau handphone yang lama nggak rusak ini nggak ada niatan untuk beli ya cuma karena kebutuhan kalau kebutuhan ya mau nggak mau harus beli lagi soalnya buat komunikasi soalnya yang lama itu apa namanya kalau buat nelpon atau dengarkan musik itu otomatis langsung mati enggak enak takutnya ada hal penting ya kan ada kabar apa gitu ini pas banget aku beli mau lebaran ya besok tuh udah lebaran aku beli mendadak karena HPnya ternyata emang udah nggak bisa banget dipakai ini aku langsung buka udah penasaran juga sih lihat di iklannya ya itu bagus banget soalnya udah layarnya udah ini ada Super AMOLED katanya oke di sini ada ucapan terima kasih ini untuk memilih produk Xiaomi selamat datang di Xiaomi ini dari Alvin oke kita langsung buka aja untuk kemasannya ini ada apa aja kita yang lihat lihat di dalamnya itu ada SIM ejector ya SIM ejector ada kartu garansi atau buku panduan di sini ada cash ya hard cash ini warna bening warna bening lumayan buat melindungi di bodi belakang ya ke sini ada unit handphonenya ini handphonenya cukup tipis ya kalau gue pegang terus di sini ada apa lagi di sini ada kabel USB-nya untuk type C ya tipe C ke sini ada kepala chargernya ini 33 Watt jadi ini udah support fast charging ini sama kayak yang saya punya ya yang pokok S3 NFC ini aku coba bandingin untuk dimensi bodinya oke kita langsung buka di sini ada tulisan 108 MP layarnya 6,67 ya display Super AMOLED Snapdragon 72G terus 33 Watt fast charging baterainya ini 5020 mAh di sini ada by Xiaomi Redmi by Xiaomi kita langsung buka aja mantap ini ini untuk unitnya sendiri lebih kokoh daripada Poco X3 coba aku bandingin sama HPku yang Poco X3 ini dimensinya sama cuma untuk yang Redmi Note 10 lebih tipis ya untuk dari baterainya kayaknya sama sih coba aku coba nyalain ini disini aku mau registrasi dulu ya atau setting-setting dulu ini jauh banget ya dari Redmi Note 8 ini aku beli dulu pas tahun 2019 ya pas baru-barunya dulu ini sebenarnya masih bagus cuman ini udah ngangkat ya udah ngangkat baterainya jadi ya mau nggak mau emang harus ganti udah mulai masuk ini mungkin aku skip dulu sampai mau aku setting dulu ya Anda kulanjutin pas udah aku setting a few moments later ya kita langsung klik lanjut kita udah masuk ke tampilan awalnya ya ini enak banget sih aku segini halus lahirnya oke ini tampilan depannya ya ini tampilan depannya seperti ini nanti aku akan coba praktekin untuk kameranya ya mau coba tes kameranya nih udah yang berapa 108MP ya dari belakangnya pun cukup lumayan bagus dari segi kameranya jadi nggak ngeposenin dibanding dengan Poco X3 ini agak ngeposenin ini juga layarnya cukup halus di belakang ini nggak berasa kopong ya tapi kalau untuk Poco X3 ini agak kopong oke akan aku coba untuk kameranya coba untuk kameranya terus disini kita akan klik lainnya tuh ke 180MP ya saya akan aku tes juga untuk apa aja yang ada disini disini ada mode malam ada 108MP ya mode singkat onorama ini hampir sama seperti Poco X3 ada kloning video juga jadi kita bisa kloning video pas saat perekaman oke mungkin disini sampai disini dulu aja ya untuk unboxingnya nanti aku akan coba review sama ngetes kameranya di lain waktu ya soalnya ini yang aku mau siap-siap mau pergi juga ke daerah Bogor dan sana mau lebaran di sana oke sampai jumpa di video berikutnya salam bukan traventur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati MORAL AIK kita beli sate disini jadi kita lagi ada di jajanan yang ada di depan di depan hotel ya cantik banget lampunya jadi kita lagi pesen sate lagi dibikinin sama ibunya terus dibonusin air ya ini air anget ya panas oh ya teh anget teh tawar tadinya sih kita pengen beli minum tapi karena di hotel kita juga udah beli minum banyak yaudah lah kita minum teh anget aja masih panas ya masih panas masih buat teman-teman yang pengen nginep disini asik nih ada bazar makanan gini terus dibikin kayak ada lampu-lampunya gini cantik banget ini sih tadi buka dari jam 8 pagi ya oh iya sorry buka dari jam sebahas terus tutupnya sekitar jam 8 malam ini nantesan ada udah outlet-outletnya yang udah tutup cuma ada beberapa doang yang buka ada beberapa yang udah tutup terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton